Sebelum mulai videonya, disini saya akan membagikan saldo dana gratis sebagai hadiah partisipasi mengikuti giveaway. Nah, seperti yang kalian tahu, di video saya, setiap video saya, itu selalu mengadakan giveaway saldo dana kaget secara gratis dengan syarat tertentu. Teman-teman, syaratnya sudah ada juga di setiap video saya. Nah, dikarenakan channel saya mengalami penurunan penonton yang lumayan besar pada minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, teman-teman ya. Sehingga untuk tidak menemukan pemenang karena memang tidak memenuhi persaratannya. Tapi, disini saya akan membagikan saldo dana gratis sebagai hadiah partisipasi kepada teman-teman yang selalu mengikuti giveaway di channel ini di setiap video yang saya upload, teman-teman ya. Nah, dan disini ada satu pemenang yaitu Bang Yusuf Porokok, teman-teman ya. Nah, Bang Yusuf ini bisa lihat ya, selalu ikut giveaway di channel ini. Bahkan di setiap video yang saya upload selalu ada di urutan-urutan paling atas komennya, teman-teman ya. Berarti Bang Yusuf ini adalah subscriber setia di channel ini. Dan disini saya akan membagikan saldo dananya terlebih dahulu ya. Oh ya, disini juga saya sudah mencatat nomor Bang Yusufnya atau nomor dananya ya. Karena saya akan melakukan pengiriman saldo dananya. Disini kita masuk ke dana saja, teman-teman ya. Dan disini ini adalah hadiah partisipasi ya. Jadi, buat kalian yang mestipun tidak tercapai untuk bonusnya. Nah, rencananya untuk hadiah partisipasi ini saya akan share di setiap bulannya itu berapa kali. Mungkin dua kali atau mungkin bisa seminggu sekali juga. Terserah nanti saja, teman-teman. Tapi akan diadakan rutin meskipun tidak tercapai. Tapi ini sebagai hadiahnya saja untuk partisipasinya. Nah, disini langsung kita kirim saja ke dana, teman-teman ya. Nah, kita kirim saja sekarang ke Bang Yusuf. Oke, disini Bang Yusuf ya. Kita tulis nomernya dulu disini. Berapa nomor Bang Yusuf itu? Nomor dananya 0895 611 51 49 70 ya. Oke, 0895 611 51 47 70 ya. Kita klik saja seperti ini. Lalu, disini jumlahnya. Nah, disini benar ya. Mungkin namanya disini Yusuf apa ya. Lalu, disini saya akan memberikan saldo dana sebanyak 10 ribu saja sebagai hadiah partisipasi ya, teman-teman. 15 ribu saja untuk Bang Yusuf ya sebagai hadiah partisipasi ya. Lumayan. Lalu, kita klik atur jumlah. Lumayan buat beli pulsa ya, Bang Yusuf. Semoga bermanfaat. Nah, disini kita tambahkan catatan dulu ya. Nah, untuk catatannya seperti ini saja ya, teman-teman. Selamat Anda mendapatkan daget dari channel Ubay Ceking. Karena memang disini dibatasi hanya 50, bisa 50 karakter saja. Jadi, tidak bisa secara lengkap, teman-teman ya. Dan disini sebenarnya bukan daget, tapi disini adalah sebagai hadiah partisipasi saja. Kalau hadiah giveaway-nya dari channel ini atau dana kaget dari channel ini, ini lebih besar, teman-teman, ya. Bisa 100 sampai 200 ribu rupiah. Dan ini hanya sebagai hadiah partisipasi saja. Karena sudah selalu mengikuti channel ini ya, teman-teman. Seperti itu. Kita klik tambahkan catatan seperti ini ya. Dan kita klik konfirmasi. Oke, ini dia Bang Yusuf. Nah, ini temukannya. Saya sudah hafal banget bukan Bang Yusuf malah ya. Karena saking seringnya itu komen di atau mengikuti di channel saya, teman-teman, ya. Oke, disini. Nah, status pembayaran berhasil. Bang Yusuf ya, buat beli pulsa mudah-mudahan bermanfaat. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Uba Ceking. Di video kali ini, saya akan share cara merubah semua jenis koin yang ada di Indodak menjadi saldo IDR, teman-teman, ya. Nah, disini kita bisa lihat untuk nilai estimasi dari semua koin yang saya miliki. Yaitu, disini saya mempunyai 4 jenis koin ya. Yaitu Dash, USDT, Doge, dan juga Bitcoin, teman-teman. Dengan jumlah yang berbeda dan semuanya itu kalau disatukan menjadi kemerkiraan segitu, teman-teman, ya. 2.300.000. Dan kita lihat juga sebelum kita melakukan withdraw atau sebelum kita melakukan merubahnya. Untuk me-withdraw-nya, teman-teman. Karena kalau kita ingin withdraw dari aplikasi Indodak ini ke rekening kita, kita harus merubah si uang yang ini, yang ada di sini, teman-teman. Yaitu ke dompet IDR yang ada di bawahnya sini, teman-teman, ya. Kita klik saja dompet IDR seperti ini. Nah, dan bisa kita lihat ya untuk dompet IDR saat ini masih 0, teman-teman, ya. Seperti itu. Dan untuk caranya merubah dari saldo Doge kita atau saldo Doge, maksudnya semua saldo yang ada di sini ke dompet IDR agar kita bisa melakukan withdraw itu gampang sekali, ya, teman-teman, ya. Jadi simak terus videonya agar kalian tahu bagaimana caranya untuk melakukan atau merubah koin ini menjadi saldo IDR, teman-teman, di dompet IDR, teman-teman. Seperti itu, ya. Tapi sebelum itu, langkah baiknya, teman-teman, buat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya terlebih dahulu. Karena di channel ini kita akan selalu membahas tentang aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan uang dari HP dan juga internet. Nah, teman-teman, di sini untuk dompet atau untuk koin yang akan saya rubah sekarang adalah saya akan merubah Dash, teman-teman, ya. Nah, di sini ada Dash dengan jumlah koinnya, di sini bisa lihat untuk perkiraan IDR-nya dengan 0,45 Dash itu saya mendapatkan atau perkiraan adalah 1.600.000 sekian, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, untuk caranya merubah yang ini, teman-teman, ke dompet IDR agar menjadi saldo yang ada di IDR sini, saldo IDR, agar kita bisa melakukan withdraw ke rekening, itu caranya gampang. Yang pertama, di sini kita pergi ke market, teman-teman, ya. Nah, di market di sini kita cari yang akan kita rubah ke atau yang akan kita simpan menjadi koin IDR, teman-teman, ya, seperti itu, yang akan kita withdraw, teman-teman, seperti itu, ya. Nah, di sini, kalau di sini saya sudah ada di popular, pertama kalian pasti ada di menu IDR atau di menu USDT, teman-teman, seperti ini, ya. Lalu, kalian kalau dia ada, kalian bisa cari saja di sini, di pencarian, apa yang akan kalian pakai. Nah, contohnya di sini BTC, teman-teman, ya. Nah, BTC di sini kan ada, nah, seperti ini, nah, BTC di sini kalian bisa klik saja BTC, tapi karena di sini saya sudah memasukkannya di popular, jadi lebih gampang untuk mencarinya, ya. Di sini saya dash, teman-teman, dan di sini harganya lagi pada naik, teman-teman, lumayan, ya. Oke, kita klik saja seperti ini, nah, lalu sekarang caranya merubahnya kita klik jual saja, teman-teman, di sini, ya. Nah, kita klik jual saja seperti ini, oke, kita klik jual, lalu akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih, di sini, ya, bisa pilih 25%, 50%, 75%, dan 100% berapa yang akan kita withdraw dari semua yang ada di koin kita. Nah, kita ambil yang 100%, nah, di sini untuk jumlahnya seperti ini, teman-teman, ya, untuk jumlahnya adalah 1.609.000, teman-teman, sekian, ya. Oh, iya, di sini juga kalian saya mendapatkan, apa namanya, ini, mendapatkan dash sebanyak ini, ini dari trading dari aplikasi Stromkin, teman-teman, ya, untuk caranya sudah saya bahas di video sebelumnya, ya. Dan saya juga sudah update videonya, kemarin withdraw dari Stromkin ke aplikasi Indonac ini, teman-teman, ya, dan kalian tahu, ya, untuk sampainya kemarin ini 1.400.000, tapi karena sekarang harganya lagi naik, ini dalam beberapa hari ini. Jadi, meroket 200.000, jadi saya langsung melakukan penarikan saja, teman-teman, seperti itu, ya. Nah, setelah kita klik 100% di sini, kita lanjutkan, ya, lalu kita klik jual, teman-teman, kita klik jual saja. Dan di sini kita bisa lihat, ya, di harganya sekarang, harga dash sekarang adalah Rp3.522.000 per satu dashnya, teman-teman, saya mau penyeliti 0.45 dash, teman-teman, seperti itu, ya. Dan di sini untuk biaya penarikannya 0-0.3%, teman-teman, seperti itu, ya. Lalu, estimasi yang akan kita dapatkan tadi, di sini Rp1.609.000, ini estimasinya. Lalu kita klik jual saja, teman-teman. Nah, di sini order berhasil, teman-teman, seperti ini, ya. Lalu, di sini kita bisa kembali saja dulu, teman-teman, kita bisa kembali. Nah, di sini adalah riwayat kita, teman-teman, ya. Di sini riwayat yang barusan, kita melakukan, apa namanya, melakukan perubahan atau melakukan withdraw dari si dash ke IDR kita, teman-teman, ya. Kita ke pawn dulu. Nah, di sini, teman-teman, dash kita sekarang menjadi hilang, teman-teman, di sini, ya. Karena sudah kita jual, kita cari di sini dash, teman-teman, ya. Mana dash, 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 ya. Nah, di sini saldo dash saya menjadi 0, teman-teman, ya. Di sini kita bisa lihat saldo dashnya menjadi 0, teman-teman, seperti itu. Lalu kita ke dompet IDR. Nah, di dompet IDR ini belum masuk, teman-teman, masih 0, ya. Karena memang belum terjual atau belum masuk. Di sini masih masuk market dulu, tapi di sininya masih tetap segini, teman-teman, ya. Kita bisa lihat juga di riwayat. Nah, di riwayat di sini. Oh, iya, ini riwayat masuk, teman-teman, ya. Order. Nah, di sini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, di order ini. Bahwa di sini kita sedang menjual. Dan statusnya masih remaining, teman-teman, ya. Jadi, di sini masih menunggu. Dan kita tinggal menunggu saja sampai ininya terjualan. Ini biasanya waktunya tidak terlalu lama. Hanya perlu beberapa menit saja. Paling lama hanya beberapa jam. Satu atau dua jam, itu paling lama, teman-teman. Karena sebelumnya juga saya sudah pernah beberapa kali melakukan ini. Jadi, kita cut saja dulu videonya. Tapi sebelumnya kita cek juga sekarang adalah jam 5.29. Agar kalian tahu, ya. Nah, di sini, ya. Sekarang adalah jam 5.29. Dan waktunya ini adalah hari Sabtu, teman-teman, ya. Hari Sabtu jam 5.29, teman-teman. Atau jam setengah 6 pagi, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, saya akan cut di sini agar kita tahu sih berapa lama untuk proses penjualannya, teman-teman. Ini bisa berbeda-beda. Bisa hanya hitungan menit. Bisa juga hanya dihabis sampai hitungan jam, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman, untuk saldonya sekarang sudah masuk, ya, teman-teman. Bisa lihat ini di saldo IDR saya. Nah, teman-teman, untuk saldo IDR-nya sudah masuk, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk hasil penjualannya sudah masuk, ya, teman-teman. Dan di sini sekarang sudah ada di dompet IDR. Untuk hasil penjualannya itu sesuai dengan estimasi 1.609.000 sekian, teman-teman, ya. Seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini asetnya masih sama segini. Karena memang ini semua saldo, ya, dari saldo IDR. Nah, dari dompet IDR sini, asetnya 600.000. Dan juga dari yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan di sini kita bisa lihat juga ke riwayat. Jam berapa sih sampainya. Oke, di sini ke order. Order-order sudah tidak ada, teman-teman, ya. Jadi pindah ke trade. Nah, di sini ya penjualan berhasil. Di sini langsung pindah ke trade kalau sudah berhasil. Dan di sini bisa lihat jamnya, ya. Untuk tanggalnya sama, tanggal 4. Dan di sini waktunya adalah jam 7.00. Jam 7 pas, teman-teman. 7.00. 43.00. Di detik, teman-teman, seperti itu, ya. Berarti tadi kita withdraw jam setengah 6 pagi. Dan sampainya itu adalah jam 7 pagi, 1 jam setengah, teman-teman, ya. 1 jam setengah untuk proses penjualannya. Ini tergantung juga dari trade system jual belinya, teman-teman, ya. Kadang bisa cepat, kadang juga bisa agak lama, teman-teman, seperti itu, ya. Nah, untuk kalian juga saya kasih tip. Kalau kalian ingin melakukan penjualan, di sini harap saat harganya sedang tinggi, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi saat harga sedang naik, sedang tinggi, kalian melakukan yang namanya penjualan agar masuk ke dompet IDR-nya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, lalu bagaimana cara melakukan withdraw dari indodact ke rekening bank atau ke e-wallet seperti dana, teman-teman, ya. Nah, untuk caranya nanti saya bahas juga di video saya selanjutnya saja, teman-teman, ya. Tentang cara withdraw dari indodact ke rekening atau ke e-wallet. Karena kalau saya bahas di video ini, ini akan durasinya akan terlalu panjang, teman-teman, seperti itu, ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!